Intro Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mencetak sejarah baru dalam dunia volley internasional Atlet volley asal Jember itu menjadi bintang lapangan selama berlaga di Liga Volley Korea 2023-2024 Megawati adalah pemain asing Asia pertama yang meraih gelar Most Valuable Player atau MVP Prestasi gemilang ini bukanlah pekerjaan sehari semalam Megawati mulai meniti perjalanan panjangnya pada 2021 ketika debut internasional bersama klub Thailand Supreme Chonburi Itek Pada 2022 Megawati berpindah rumah untuk memperkuat tim Vietnam Hapu Tan Hwa Sekaligus memperpanjang jam terbangnya di kacah internasional Di Liga Volley Korea Selatan atau Korean V-League, Megawati bergabung dengan klub Daejeon Red Spark Megawati dikenal sebagai atlet volley dengan smash yang kuat bahkan sulit diantisipasi lawan Gaya bermainnya bahkan disebut mirip dengan mesin pencetak poin yang membuatnya menjadi salah satu atlet volley putri berbahaya Gelar MVP di Liga Volley Korea 2023-2024 adalah satu dari sederet penghargaan yang pernah diterima Megawati Sebelumnya Megawati juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai Best Server ASEAN Grand Prix 2019 Best Scorer ASEAN Qualification Summer Olympics Best Server Pro Liga Best Opposite Spiker ASEAN Grand Prix 2022 MVP Liga Volley Divisi Utama 2022 Medali Perunggu DC Games 2023 dan Best Opposite Spiker ASEAN Challenge Cup 2023 Dua penghargaan MVP di Liga Volley Korea Selatan 2023-2024 bisa dibilang jadi puncak pencapaian Megawati Di Korea Megawati telah mendapat julukan baru yaitu Indonesia Spike Namun ia dengan tegas menyatakan bahwa julukan favoritnya adalah Megatron Kehadiran Megawati banyak memberikan dampak positif bagi perkembangan Liga Bola Volley Dunia Media Korsel Talk Cargo mengungkapkan minat terhadap volley dan Liga Volley Korea di Indonesia meningkat berkat keberadaan Megawati Kecapaian hebat ini membuat banyak akun Youtube Indonesia mulai membagikan video pertandingan Liga Volley Korea Video tersebut ditonton jutaan orang dan membuat mereka menangis Hal ini memunculkan harapan Liga Volley Korea akan disiarkan di Indonesia Tidak hanya itu, pada Februari lalu tiket untuk menonton pertandingan musuh bebuyotan di Liga Volley Korsel Antara Red Sparks melawan Pink Spiders, Ludes terjual Uniknya pengumuman tiket yang terjual habis itu diumumkan dalam dua bahasa yakni Korea dan bahasa Indonesia Hal itu menunjukkan banyak orang Indonesia di Korea yang keranjingan menonton volley karena persona Megawati Hangestri Dampak lain, Federasi Bola Volley Korsel atau COVO mengumumkan keputusan terkait penambahan kuota Asia 2024 pada Liga Volley Korsel 2024-2025 Tak hanya itu, gaji tahunan pemain juga berencana dinaikkan dari sebelumnya 100 ribu dolar AS per tahun Kini dinaikkan menjadi 120 ribu dolar AS per tahun Terima kasih telah menonton!